Kembali lagi bersama saya, Kelly Natasya Gozali, dalam Autobase on Location pada hari ini. Nah, pada segmen hari ini kami akan mencari tahu bagaimana sih caranya membeli motor listrik subsidi dari pemerintah. Ya, pemirsa, saya sekarang lagi bersama Pak Imam Subari, Marketing Manager dari Sally sendiri. Oke, Pak. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak Kelly. Oke, Pak. Jadinya apa, jadinya gimana nih, Pak? Apa saja yang harus dibawa oleh calon pembeli saat membeli motor listrik subsidi ini ya, Pak? Oke, terkait dengan motor listrik subsidi, untuk customer atau pengunjung yang minat untuk motor subsidi bisa datang langsung ke Sally Center kita yang sudah ada kurang lebih 52 cabang di seluruh Indonesia. Dan mungkin bisa dicek di website kita di selis.co.id untuk alamat. Oke, Pak. Jadinya motor listrik subsidi apa saja sih yang dari Sally yang mencapai TKDN 40% ini? Ya, kita untuk sementara ini ada tiga tipe, yaitu Sally Emax Lithium Single, dan Emax Lithium Double, dan juga Agats Lithium. Ada tiga tipe. Oke, Pak. Jadinya bagaimana ketersediaan stok motor subsidi listrik ini ya saat ini? Ya, oke. Kalau untuk yang di tipe Emax ini sudah ready, jadi teman-teman bisa langsung verifikasi, dan juga untuk yang untuk tipe Agats Lithium mungkin akan ada ready di bulan Juni. Oke, Pak. Kalau misalnya tentang harga gimana nih, Pak? Oke. Kalau untuk tipe Emax Lithium Single, dari harga 22 juta, subsidi 7 juta, plus kita ada special price juga dari kita 5 juta, jadi total harga yang bisa didapat adalah 10 juta. Lalu untuk yang tipe Agats Lithium ini, dari harga 29 juta 500, dipotong subsidi 7 juta, plus ada special price lagi dari kita 3 juta 500, jadi hanya 19 juta. Lalu ada lagi Emax Double Lithium, dari harga 26 juta, menjadi 19 juta saja. Oke, Pak. Jadinya bagaimana sih, bagaimana sosialisasinya buat motor listrik saat ini? Ya, kalau dari kita, kita sudah melakukan sosialisasi, dan ada G-Form juga yang kita sudah sebar di sosial media, untuk teman-teman bisa sementara waktu untuk mengisi, untuk database kita yang akan kita follow up setelah verifikasi atau setelah prosedur dari pemerintah sudah fix. Oke, Pak. Jadinya teknis harga potongannya itu seperti apa sih pada hingga saat ini? Iya, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa potongan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 7 juta rupiah, dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan juga. Oke, terima kasih ya Pak Imam untuk waktunya, semoga sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih, sama-sama Mbak. Demikian Otobase on Location pada hari ini, dari Jakarta, saya Kelly Gozali dan Juru Kamera Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia. Terima kasih, sama-sama Mbak.